Intro Unitres Krimpol Sek Medan Area berhasil menangkap Rahmat Suhaimi, seorang pelaku spesialis jambret handphone dari tempat persembunyiannya di kawasan Perumnas Mandala, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku diamankan petugas lantaran sebelumnya menjambret handphone milik korban Elsa Ria Sihaloho ketika korban sedang berada di pinggir jalan. Dalam penangkapan, pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas karena berusaha melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Kapol Sek Medan Area Kompol Faidir Caniago mengatakan pelaku memang sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatan telepon genggam. Kapol Sek juga menambahkan saat dilakukan penangkapan pelaku baru saja usai berpesta narkoba jenis sabu. Sersangka kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan elang ujung, tepatnya di bawah ril kertapi. Jadi pada selama ini memang sering terjadi, jadi tadi malam memang sengaja anggota kita untuk melakukan under cover di TKP sehingga dapat tertangkap tangan. Dan informasinya korban cepat-cepat atau gimana? Ya, informasi jadi pada saat korban lagi duduk-duduk main HP, maka pelaku dengan mengenderai sepeda motor, dua orang langsung menyambar handphone tersebut dengan memegang tangannya sehingga korban terseret di pengerakan ada 3 meter. Dan tersangka yang tertangkap gimana? Tersangka yang tertangkap di tempat sembunyiannya tidak jauh dari TKP karena tersangka tersebut barusan selesai melakukan pesta narkoba. Dan barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan satu buah handphone dan satu sepeda motor yang dilakukan oleh tersangka dan satu lagi bungkus kecil plastik sabu bekas dipakai. Tugas polisian juga mengamankan satu unit sepeda motor milik pelaku, satu telepon genggam milik korban serta satu paket kecil sabu siap pakai. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!